Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan coba tes relay putus-putus ya relay laksan putus-putus dari merek Senigawa dan ini kemasannya seperti ini ya relay putus-putus dari model Senigawa ya merek Senigawa seperti ini kemasannya dan ini relay nya seperti ini relay laksan putus-putusnya 12V ya Senigawa Senigawa sudah terakhir ya untuk positif dan negatifnya dan untuk kemasangan ke krakson seperti ini ya dan ini kabel kuning ini buat langsung ke krakson nah yang dua ini yang kabel merah dan hitam positif dan negatif ini sambung kalau di motor atau di mobil langsung sambung ke soket bawaan kakson motor atau mobilnya ya langsung tinggal dicelokkan aja ke kabel soket bawaan kakson motor dan mobil ya ini langsung ke 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 kabel bawaan kakson dari motor atau mobilnya ya dan di sini juga untuk kaksonnya sudah kita potensinya ya jadi bisa diatur untuk kecepatan bunyi kaksonnya ya ini tinggal di putar aja seperti ini kita coba langsung test ya dan di sini kita tes menekan input 12V ya menekan adaptor ini 12,7 ya sini ini hitam untuk negatif merah untuk positif ya ini seperti ini kita coba putar ya jadi untuk suaranya bisa kita sesuaikan aja ya dengan keinginan jadi tinggal di putar aja mau setelan cepat atau lambat ya jadi untuk suaranya sekali lagi tinggal di putar aja dengan keinginan jadi tinggal di putar aja ya sekelah ininya jadi gampang ya jadi gampang ya sekali lagi ini kabel kuning langsung ke kabel ke kakson ya dua kuning ini sambung langsung ke kakson dan kabel hitam dan merah ini sambung ke kabel soket bawaan kakson motor atau mobilnya ya seperti ini dan ini sekali lagi kita menggunakan motor kakson kutus kutus dari merek sinigawa ya oke mungkin cukup ya sekian dan terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih